Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri guna membahas polemik pembangunan rempang Eko City di Batam, Kepulauan Riau. Presiden yang memerintahkan konflik rempang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tiba di istana senang pagi untuk mengikuti rapat terbatas yang diadakan Presiden membahas proyek rempang Eko City Batam. Menteri Investasi BKPM Bahlila Hadalia mendapat perintah dari Presiden agar penyelesaian masalah warga rempang dengan lembut dan kekeluargaan. Tadi bahwa Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan. Bahlil juga menegas kanti ada rencana pengosongan tanggal 28 September mendatang. Warga masih boleh tinggal melebihi waktu yang ditentukan. Enggak, enggak, enggak. Jadi jangan salah persepsi. Ini kan masih bagian daripada sosialisasi. Saya sudah menyampaikan bahwa ini saudara-saudara kita. Nanti kita akan tentukan tanggalnya yang jelas harusnya cara-cara yang soft. Hingga hari Senin warga rempang masih beraktifitas seperti biasa. Sebagian dari mereka menyatakan akan mempertahankan tanah leluhur. Namun Kepala Badan Pengusahaan Batam mengklaim sudah ada lebih dari 200 kepala keluarga sepakat dipindahkan ke hunian sementara. Yang pertama saya minta seluruh aparatur, baik pemerintah, pemerintah ini ada ASN, PGP Batam, ada Sapol PP, ada TNI Polri, dan mungkin yang lainnya. Saya sampaikanlah, saya minta bantuan, jangan pernah sekalipun menginterpensi masyarakat untuk pergeseran ini. Kedua, jangan sampai ada timbul pemaksaan dari permasalahan ini. Aksi penolakan pengukuran lahan sebelumnya berakhir bentrok warga dengan aparat 7 September lalu. Insiden bahkan diwarnai dengan penembakan gas air mata. Tim Liputan melaporkan.